Petugas kepolisian sempat terlibat pergumulan dengan seorang pengedar sabu yang terus berupaya berontak saat akan diamankan. Dari tangan pelaku, petugas menyita sejumlah paket sabu siap edar yang belum sempat dijual. Petugas juga sempat bersitegang dengan warga yang berupaya memprovokasi petugas dengan kata-kata kasar. Kasat resursa narkoba Polaris Tabes Medan AKBP John Rakuta Sitepu menyebut, selain sabu siap edar, pihaknya juga mengamankan sejumlah alat hisap sabu di lokasi penggerbekan. Empat pelaku narkoba yang ditangkap dalam penggerbekan ini dibawa ke satres narkoba Polaris Tabes Medan untuk proses penyelidikan lanjutan. Kita dalami lagi sejauh mana perannya, apakah bandar, apakah penyelahguna atau pemakai, atau pengedar dalam kelas kecil atau kelas besar, nanti kita dalami hasil pemeriksaan. Dan yang berhasil kami amankan dari TKP, ada beberapa paket-paket kecil yang diduga narkotika jenis sabu, dan juga ada alat bong atau alat yang dipakai untuk memakai sabu tersebut, dan plastik-plastik kecil. Jika nantinya terbukti terlibat dalam praktek peredaran narkoba, para pelaku yang ditangkap dalam penggerbekan ini terancam akan dipenjara selama lebih dari 5 tahun, karena dijerat dengan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang narkotika. Terima kasih telah menonton!